Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa suhbihi Wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin Ilahi yawmil qiyamah Alhamdulillah Kesempatan bagi hari ini Kita bisa melanjutkan kembali Haji kitab Akhidatul Awam Mudah-mudahan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi ilmu yang barokah Manfaat di dini wa dunia wal akhirah Amin Allahumma amin Kita awali terlebih dahulu Sebagaimana biasa Dengan membaca doa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu ta'alumali Nailiri dhammahi Wa izalatil jahli An-nafsi wa khairihi Wa li syukrin ni'mati Wa li ihya ittini Bin niyatin satiqatin ma'at-tawakkuli Nawaitu ta'alumali Nailiri dhammahi wa izalatil jahli An-nafsi wa khairihi Wa li syukrin ni'mati Wa li ihya ittini Bi niyatin satiqatin ma'at-tawakkuli Nawaitu ta'alumali Nailiri dhammahi wa izalatil jahli An-nafsi wa khairihi Wa li syukrin ni'mati Wa li ihya ittini Bin niyatin satiqatin ma'at-tawakkuli Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa li syukrin ni'mati Wa li syukrin ni'mati Wa li syukrin ni'mati Wa li syukrin ni'mati Salatu wa salamu alaika wa alaika ya sayyiti ya Rasulullah alimni wa rabbini Bismillahirrahmanirrahim Wa ba'du fa'alam bi wujubil ma'rifah Mi wajibillillahi inshiri nasifah Bapak adulan yang dalam Sa'wuse perkorokan Sinebut Fa'lam Mongkong ngawruhono sopo siro Biwujubil Ma'rifati kelawan wajib Ngawruwi Mi wajibin nyatani Saking sifat wajib Lilay Kedwi gusti Allah Nisyrina Ingrong buluh Apani sifatan Sifatih Artosipun giyainazim Saksampunipun maos Bismillah alhamdulillah Salawat lansalam Sajeng ngendiko Yang kang surau sipun Mekaten Kita tiang mukalap Supados nyumerapi Soho nekotaken dateng Sifat kali doso Engkang wajib Kakunganipun gusti Allah Kanti berinci Keranten Nyumerapi Soho nekotaken Sifat kali doso Engkang wajib Kakunganipun gusti Allah Puniko Wajib Tumrap tiang Mukallaf Jadi setelah Mu'alih hadal kitab Pengarang kitab ini Beliau membaca Basmalah Membaca Solawat Membaca Hamdalah Lantas Semudian beliau Melanjutkan Dauhnya itu Daba'adhu fa'lam biwujubil ma'rifah Miwajibin lillahi Aishirina sifah Kita Diwajibkan untuk mengetahui Bahwa Setiap Orang mukallaf Orang mukallaf itu ya Orang yang sudah akil balek Orang yang Sudah Diwajibkan untuk Mengikuti seluruh tuntunan-tuntunan Yang ada di dalam Petunjuk-petunjuk syariat Sudah dipaksa Untuk Manut Kepada ototuran Tuntunan-tuntunan syariat Yang ada Untuk mengetahui Bahwa Setiap Orang itu Wajib Untuk Tahu Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu Memiliki Sifat wajib Jumlahnya Ada 20 Jadi sifat wajib Gusti Allah Ada 20 Kita sebagai orang mukallaf Wajib untuk tahu itu Tidak boleh tidak Bagaimana seandainya kita Tidak tahu Mismukallaf Sudah akil balek Tapi kita tetap Tidak tahu Sifat wajibnya Allah 20 itu Wujud kita Mbakok mukallafatulil Hawadisi Giamuh binamsihi Wahdaniyah Kudroh Irodha ilmu Hayat Sama Bahasar Lahir ini Tidak enak Sengerti Misalkan Tetap Tidak tahu Atau kita tahu 1 2 3 Tetapi 4 5 6 Dan seterusnya Kita gak tahu Bagaimana itu Maka kalau kita kembali Kepada dawur Dari Syekh Imam Ibn Arabi Dan juga Syekh Sanusi Itu Beliau mengatakan Orang-orang yang Mukallaf Tidak tahu Tentang Sifat wajibnya Allah Tidak tahu Sifat wajibnya Allah Rombulo Sifat Muhalnya Allah Rombulo Sifat Jaisnya Allah Ada satu Sifat Wajibnya Rasul ada Empat Sifat Muhalnya Rasul ada Empat Jaisnya Rasul ada Satu Yang kemudian Kalau kita jumlah Semuanya Aqa'id Khomsin Aqa'id 50 Itu kok gak Ngerti Beserta Dengan Dalilnya Baik itu Dalil Ijmali Maupun Dalil Yang sifatnya Tafsili Maka Kalau kita Kembali Kepada Apa yang Didawuhkan Oleh Syekh Ibn Arabi Dan Syekh Imam Sanusi Maka Hukumnya Itu Kafir Gak Cukup Sekedar Taklit Gak Cukup Baik Jadi Mengarang kitab Akhidatul Awam Ini Beliau Nyatakan Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memiliki Sifat Wajib 20 Kita lanjut Soal Pundi Rupini pun Sifat Kalih Doso Yang Wajib Kagunganipun Gusti Allah Puniko Jawab Rupini pun Sifat Setunggal Sifat Wujud Tegesipun Gusti Allah Puniko Mesti Wanten Kalih Sifat Kidam Tegesipun Gusti Allah Puniko Rumin Botan Mawi Kawitan Tiga Sifat Bakok Tegesipun Gusti Allah Puniko Langgeng Tanpa Risa Sekawan Sifat Mukho Lafadulil Hawatis Tegesipun Gusti Allah Puniko Nulayani Dateng Sedaya Makhluk Saking Sedaya Arah-Arah Dini Sayyipun Gipuniko Fallahum Mawjudun Kodimun Bakimu Khalifun Nil Khalqi Bil Itlaki Fallahum Mongkau Taigus Tiyallah Fallahum Mongkau Taigus Tiyallah Mawjudun Datkang Wujud Sopo Allah Kodimuntur Datkang Dingin Sopo Allah Baqi Turdatkang Langgeng Sopo Allah Mughalifun Turdatkang Nulayani Sopo Allah Mughalifun 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 Selanjutnya Fallahum Mawjudun Fallahum Mawjudun Kodimun Baqi Mughalifun Nil Khalqi Bil Itlaki Jadi ada 20 itu Yang pertama Allah itu punya Sifat Wujud Allah itu ada Jadi Allah itu ada Wajib Percaya Itu Loh Kita Kadang-kadang Kan Ada Yang Mikir Loh Kalau Allah itu Ada Kita kok Enggak Pernah Ketemu Sama Allah Kita kok Enggak Melihat Allah Kita kok Enggak Tahu Allah itu Warnanya Apa Dan Lain Sebagainya Ini Pertanyaan Yang Cukup rumit Untuk Dibahas Karena Ada Dasarnya Setiap Yang Wujud Itu Biasanya Bisa Untuk Dila Dilihat Atau Bisa Dirasakan Kita Melihat Misalkan Gunung Itu ada Ada Wujudnya Sepeda Itu Ada Mobil Itu Ada Manusia Itu Ada Wujudnya Tapi Bagaimana Dengan Allah Allah Ada Tetapi Kita Tidak Mampu Untuk Melihat Dan Tidak Mampu Untuk Menyaksikan Mengapa Karena Saking Kita Ini Penuh Dengan Keterbatasan Jadi Kita Ini Penuh Dengan Keterbatasan Coba Sesuatu Yang Menurut Kita Itu Tidak Ada Itu Yang Menurut Kita Memang Tidak Ada Tapi Kadang Kadang Ada Sesuatu Yang Sebenarnya Ada Tapi Kita Tidak Tau Bahwa Itu Ada Contoh Kita Berada Di tempat Yang Terang Udara Ini Kan Tidak Kelihatan Dia Dia Menempat Menempat Ruang Juga Sebenarnya Tapi Mata Kita Tidak Mampu Untuk Melihatnya Ini Karena Keterbatasan Kita Sama Dengan Misalkan Ketika Ada Cahaya Yang Sangat Terang Ada Didekat Kita Kita Mau Melihat Mata Kita Silau Kenapa Silau Karena Berkas Cahaya Yang Masuk Kedalam Mata Kita Itu Tidak Mampu Dikontrol Oleh pupil Sehingga Kemudian Menyebabkan Justru Kita Tidak Bisa Melihatnya Nah Padahal Allah Itu Allah Nur Samawati Wal Ar Jadi Allah Subhanahu Wattana Itu Cahaya Langit Cahaya Bumi Gak Ada Yang Lebih Terang Dari Cahayanya Allah Bahkan Wujud Yang Ada Di Dunia Ini Kalau Seandainya Itu Semua Tanpa Ada Nur Allah Itu Dia Akan Pernah Wujud Ya Nah Inilah Karena Keterbatasan Kita Maka Kemudian Kita Tidak Mampu Untuk Menyaksikan Dengan Kasap Mata Tetapi Ketika Itu Dikehendaki Oleh Allah Besok Kita Akan Bisa Untuk Menyaksikan Nanti Besok Wajah-Wajah Orang-orang Yang Beriman Itu Semuanya Akan Memancarkan Sinar Sinar Cahaya Keimanan Mereka Dan Ketika Mereka Masuk Kedalam Surga Kenikmatan Yang Terbesar Adalah Ketika Dia Menyaksikan Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Bagaimana Itu Wallahu Aklan Kita Tidak Tau Yang Penting Kita Iman Karena Wilayah Ini Adalah Wilayah Keimanan Sesuatu Yang Tidak Mampu Untuk Kita Jangkau Dengan Akal Kita Tidak Mampu Untuk Kita Argumentasikan Dengan Akal Kita Maka Semuanya Itu Harus Kita Kembalikan Kepada Allah Dan Kita Harus Iman Serta Percaya Kepadanya Kalau Tidak Kita Bisa Jatuh Kepada Kekafiran Yang Kedua Adalah Sifat Kidam Allah Itu Kidam Kidam Itu Bagaimana Allah Itu Maha Dahulu Tidak Ada Yang Lebih Dahulu Daripada Allah Kapan Awal Mulanya Allah Tidak Tau Karena Allah Tidak Punya Awal Allah Itu Zat Yang Tanpa Awal Tanpa Akhir Maka Allah Itu Kodim Awalnya Allah Tidak Ada Yang Tidak Didahului Oleh Ketidahadaan Gitu Ya Jadi Adanya Allah Itu Tidak Didahului Oleh Ketidahadaan Maka Gandenganya Baki Baki Itu Langgeng Allah Itu Langgeng Tanpa Akhir Allah Itu Kekal Tanpa Adanya Akhir Awalnya Tidak Ada Akhirnya Pun Juga Tidak Ada Allah Itu Maha Dahulu Dan Maha Akhir Inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Satu Satunya Di Dunia Tanpa Ada Duanya Yang Maha Di Atas Maha Segala Galanya Itu Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Itu Kita Harus Percaya Iman Ini Tidak Boleh Tidak Bagi Mereka Yang Belum Beriman Bagi Mereka Yang Tidak Iman Kepada Allah Mengenai Hal Ini Maka Dipertanyakan Keimanannya Orang Orang Yang Tidak Percaya Terhadap Kekuasaan Allah Tidak Percaya Kepada Yang Namanya Takdirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Percaya Kepada Yang Namanya Kodok Dan Kodar Tidak Percaya Kepada Yang Namanya Kekalan Allah Dan Sebagainya Mereka Tidak Bisa Dikatakan Orang Yang Beriman Kepada Allah Kemudian Yang Berikutnya Sifat Yang Keempat Allah Itu Beda Dengan Makhluk Allah Itu Beda Dengan Kita Semuanya Tidak Podol Jadi Allah Itu Kekal Allah Itu Abadi Allah Juga Beda Dengan Makhluk Makhluk Beda Dengan Makhluk Kita Ini Butuh Ruang Kita Itu Butuh Tempat Allah Itu Zat Yang Maha Kekal Yang Tidak Sama Dengan Makhluk Tidak Sama Dengan Kita Tidak Punya Tangan Seperti Kita Tidak Tidak Punya Mata Seperti Kita Walaupun Allah Itu Sudah Mentahbiskan Diri Di Dalam Al-Quran Yatullahi Fauka Eitihim Tapi Jangan Diartikan Bahwa Tangan Itu Dengan Tangan Kita Kalau Kita Mengartikan Seperti Itu Berarti Kita Masuk Pada Tajasum Dan Kalau Tajasum Itu Masuk Menyimpang Kita Hanya Sebatas Iman Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Sebagaimana Al-Quran Yatullah Punya Tangan Tetapi Dia Tidak Punya Tangan Sebagaimana Tangan Kita Tangannya Ada Seperti Apa Kita Hanya Percaya Ayat Itu Allah Itu Bertempat Di Atas Aras Tetapi Jangan Dibayangkan Allah Itu Duduk Sebagaimana Kita Duduk Jangan Dibayangkan Pula Allah Itu Kemudian Mengambil Tempat Sebagaimana Tempat Kita Atau Yang Seperti Apa Itu Tidak Usah Karena Itu Tidak Akan Pernah Sama Itu Tidak Boleh Kita Melakukan Atau Menyatakan Hal-hal Yang Seperti Itu Allah Beda Dengan Kita Allah Itu Punya Sifat Alim Kita Pinter Nah Itu Kalau Kita Mengakui Bahwa Alim Itu Milik Kita Berarti Nyaingi Gusti Allah Ya Tidak Oleh Allah Itu Maha Melihat Berarti Kita Tidak Bisa Melihat Melihat Kita Karena Dilihatkan Oleh Allah Maka Nisami Itu Bisa Milah Aku Mendengar Ya Krono Sifat Sama Gusti Allah Yang Dititip Nangguna Alim Alim Bia Ilmillah Saya Tau Karena Sifat Alim Allah Yang Dititipkan Kepadaku Sami Oktu Bisa Millah Saya Mendengar Karena Sifat Samanya Allah Yang Dititipkan Kepadaku Nah Disinilah Kita Harus Paham Itu Allah Tidak Sama Dengan Kita Allah Itu Mukhalafatul Al-Hawadis Allah Itu Beda Dengan Makhluk Karena Itu Jangan Menyamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Kita Karena Seperti Apapun Kita Seperti Apapun Hebatnya Makhluk Itu Tidak Akan Pernah Menyamai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jelas Itu Di Dalam Al-Quran Juga Disebutkan Tidak Ada Yang Menyamai Allah Sesuatu Pun Di Dunia Ini Tidak Ada Sama Sekali Tidak Ada Yang Bisa Menyamai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Karenanya Sebagai Seorang Mumin Maka Empat Sifat Yang Pertama Ini Harus Betul Kita Pahami Kita Hafalkan Kita Jaga Kita Jaga Dalam Artian Bahwa Kita Yakin Seyakin Yakin Bahwa Allah Itu Ada Kalau Kita Yakin Bahwa Allah Itu Ada Maka Tidak Akan Ada Keputus Asaan Dalam Diri Kita Selama Kita Hidup Kita Tidak Akan Pernah Merasa Putus Asa Mengapa Karena Selalu Ada Harapan Disitu Allah Mbak Tensari Kadang Kita Itu Kena Masalah Sedikit Jauh Gelindor Pikir Ini 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 Dan Seterusnya Kita Mau Ini Itu Dan Seterusnya Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedang Menguji Kita Kalau Kita Betul Betul Yakin Bahwa Allah Itu Kidam Allah Itu Zat Yang Maha Dahulu Tidak Ada Yang Lebih Dahulu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kita Juga Tidak Akan Pernah Merasa Sombong Ketika Kita Ini Unggul Dibandingkan Yang Lain Dalam Artian Dengil Musidik Kutawa DKI Bondo Sing Rodol Keh Karena Kita Tahu Betul Bahwa Ternyata Semua Itu Adalah Pemberian Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah Mudahan Bisa Bermanfaat Khususnya Bagi Peribadi Saya Umumnya Bagi Kita Semuanya Dan Mudah Mudahan Kita Senantiasa Terus Ditingkatkan Keimanan Kita Hati Kita Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kita Menjadi Orang Orang Yang Selamat Selamat Vidini Selamat Bilakhirah Selamat Dunyuh Selamat Akhirot Selamat Akhir Mari Kita Tutup Dengan Berdoa Bersama Mudah Mudahan Ilmu Yang Kita Pelajari Bisa Barokah Manfaat Denia Denia Bismillahirrahmanirrahim Allahummanfa'na Bima Allamtana Wa Annimna Ma Yanfa'una Wazidna Wazidna Ilma Wa Naudh Bika Min Hal Ehli Nair Alhamdulillahi Ala Kulli Han Allahummanfa' Nabi Ma Allamtana Wa Alhamdulillah 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 Allahummanfa' Nabi Ma Annam Tana Wa Annimna Ma Yanfa'una Wazidna Wazidna Alhamdulillah Alhamdulillah Naudh Bika Min Halih ahli Nair Alhamdulillahi Ala Al-Fatihah